Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back di channel youtube nya winwin101994 Thank you kalian udah nonton video-video winwin sebelumnya Buat kalian yang baru kenal sama winwin Jangan lupa buat like dan subscribe video ini Misalnya channel ini di subscribe Terus video ini di like, di comment Dan apa yang bakal kita bahas kali ini adalah tentang biji pilihan Sebenernya sih tipsnya udah winwin kasih tau ya Dan ternyata ada yang melakukan dari tips-tips yang udah winwin berikan kepada kalian semua Oke, tapi aku tuh pengen kangen banget siaran di spawn radio Nah aku itu kalo siaran, kalo lagi openingnya itu kayak gini Hello guys welcome back di channel youtube nya winwin Maksudnya gini Halo selamat siang ketemu lagi bareng winwin 10 Mei 1994 Tentunya bakal nemenin kamu di siang hari ini Dan kamu bisa request lagu ataupun kirim voice note kamu Iya itu kebiasaan aku ketika lagi siaran request lagu ataupun yang lain-lainnya Oke, kemarin tanggal berapa sih? Oh tanggal 1 Pada tanggal 1 Benar benar Agus Oktober, eh sekarang Oktober ya Pada tanggal 1 Oktober 2019 Kemarin baru saja Digantikan DJ pilihan ataupun DJ choice Gimana kalian yang terpilih? Congratulations Semoga kalian bisa mempertahankan Konten-konten kalian di spawn radio juga Dan semoga dari kalian menjadi DJ pilihan dari meme spawn radio ini Kalian bisa Apa ya Ada yang gak jadi Takutnya Apa ya Ini aja deh Kita langsung bahas manfaat-manfaat dari spawn radio Oke Nah temen-temen Menurut kalian ya Apa manfaat dari spawn radio Eh bukan spawn radio Manfaat jadi DJ pilihan di spawn radio Pertama Pertamanya Menurut aku adalah Apa ya temen-temen Pertama adalah Apa Manfaatnya Ya Terkenal Siapa sih yang gak mau terkenal di spawn radio Gak ada yang gak pengen terkenal di spawn radio Menurut aku sih 99 Orang di spawn radio itu pengen Dikenal Pengen terkenal juga Benar ya Number one Kayak di Calon Serjana Apapun Gitu lah pokoknya Pertama itu adalah Terkenal Oke fine Terkenal Nah sebenernya Orang-orang yang jadi DJ pilihan sendiri Itu juga gak nyangka Kalau dia tuh jadi DJ pilihan temen-temen Ada beberapa orang yang gak nyangka Dan ada beberapa orang yang yakin sekali Bahwa mereka bakalan jadi DJ pilihan Karena dari Listener Dan dari Bass musiknya juga keren Nah kalian bisa lihat Beberapa di DJ test yang Kepilih Itu banyak banget Yang buka Room request musik Ataupun musik yang Melo-melo Kalian bisa lihat Disitu tuh Dari bus Dari cara Dia Apa ya Dari cara musik Bassnya itu Sangat-sangat enak Didengar Gak cempreng Gak Gak Maksudnya Ada beberapa room Yang ketika kalian masuk Itu Musiknya Sangat-sangat mengganggu Telinga temen-temen semua kan Dan aku tuh juga kayak Risih banget Ketika ada room Yang musiknya tuh Cempreng banget Bukan aku pengen ngatain Kalian yang punya Apa ya Musik yang cempreng Nah kalo seandainya Kalian itu Masuk di room kalian sendiri Gwin-gwin yakin Kalian bakalan Gak nyaman Masuk di room kalian sendiri Karena musiknya Nah tipsnya Adalah Kalian jangan Kalo seandainya musik kalian tuh Mencengpeng Ketika didengar listener Itu musiknya tuh Jangan sekalian Volume nya tuh Terlalu kenceng Minimal 30 Ataupun 40 Temen-temen Gitu Gitu Dari bass ya Kenapa mereka itu Terpilih dari Mengapa mereka tuh Listener mereka tuh Sangat nyaman Dengan Gitu kan Kalo jadi bahas Kenapa Alasan mereka jadi DJ pilihan Padahal sebenernya Kalo tuh pengen ngebahas Tentang manfaat Ketika kamu menjadi DJ pilihan Spoon video Yang pertama Itu adalah Kamu gak akan menjadi Terkenal Dimana room kamu tuh Selalu di atas Nah ketika Room kamu di atas Kalo dulu kan Cuman Satu orang Yang di atas Yang pake layar pancak Yang gede Gitu kan Dan sekarang tuh Semua DJ choice Itu Ada di atas Tapi Yang paling banyak Prisoner itu Yang paling awal Dan ketika Lumayan 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 Sedikit Sedikit Itu kalian geser aja Itu banyak banget ya Selanjutnya Selain terkenal Room kamu kan di atas Tentunya Para neubi nobi Spoon video Itu pasti Pasti itu Mencet room Paling atas Temen-temen Heran Nah disitu Tambah rame lah Room kalian Semakin Misalkan Biasanya Room kalian rame Itu bakalan tambah rame lagi Kecuali 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 Emang Kalian itu Banyak Saingan Dimana DJ DJ Spoon Radio ini Room nya itu Banyak yang rame-rame Dan kalian terakhir Dan kemarin Aku sempat Kaget sekali Ketika Ada salah satu DJ Spoon DJ pilihan Itu Listener nya Sedikit sekali Tapi ketika gue liat Emang sih Dia tuh siaran Hampir Per jam Beberapa kali Gitu Itu kan Selain terkenal Room kalian di atas Room kalian tambah rame Dan apalagi ya Hmm Itu aja sih menurut gue Manfaat dari Jadi DJ pilihan Terus Lagi Suatu kebahagiaan Bahwa Oh berarti Mimin Milih aku Ternyata Siaran aku tuh keren loh Gitu kan Ternyata Iya Pasti orang berpikiran Wah Keren dong Dan banyak banget Mungkin temen-temen kalian Gak suka Oh kayaknya biasa-biasa aja sih Pembahasannya Gitu kan Next Nah Banyak sekali Orang-orang yang depresi Ketika tidak terpilih Sebagai DJ pilihan Banyak Aku juga Ya dulu Sempet Berada di posisi Kalian yang depresi Tidak menjadi DJ pilihan Ketika live Hampir 24 jam Ya Karena Live Siaran Selama 24 jam Itu adalah Kita butuh Bukan butuh Kita tuh kayak Ngebuang-buang waktu Tapi ngebuang waktunya itu Dalam hal yang Ngobrol kan Seru juga Ngobrol bareng Tapi kalau terlalu Kayak Ngejar-ngejar popularitas Itu juga gak baik Karena sempet kemarin Teman-teman Aku bukan ngejar popularitas Ngejar Ngejar GIF Tau gak sih Sebelum radio kan Itu dapat GIF gitu Dan bisa ditukar Ditukar seuang gitu Jadi Aku berpikirnya Aku harus siaran setiap hari Enggak 24 jam juga sih Kayak DJ pilihan yang lain Aku harus siaran selama 2 jam setiap hari Nah aku tuh Sibuk Bukan Kesibuk dalam hal kerja Sibuk ngurusin rumah Gitu kan Ya kan Karena Kalau sini aku gak bersih-bersih Beres-beres rumah Dan sebagainya Aku auto Kena SP sama emak gue sendiri Selesailah Gue Beres-beres dan segala macem Pada pukul Sekitar Pukul Sebelas Kalau gak Sebelas Sekarang 12 Baru selesai Baru gue bisa syuting Sekarang Nah disitu Setiap 2 jam gue siaran Gue ngejar-ngejar GIF Tiap hari gue siaran Bahkan Kadang kalo Sempet sih malem Gue tetep siaran Nah Ketika gue udah Ngambil siaran Siang doang Gitu kan Kok Gue pengen Siaran malem juga sekali Jadi Sekali siang Satu kali Semalam Jadi Dalam sehari itu Dua kali Disitu gue duduk Gue siarannya tuh Biasanya orang sambil Ini ya Karena gue tuh Pake sound Jadi enok didengar Sama listener requestan gitu Duduk bener-bener Nyapa Jadi gue tuh Paling Rajin banget Nyapa-nyapa listener Yang masuk Meskipun dia out Dan salonannya Misalkan Nama kamu Rizka Nah Temen-temen Disitu aku bener-bener Yang siaran Yang kayak 24 jam Nyapa-nyapa gitu Misalkan Bayangin 200 orang yang masuk Di rumahku Aku bakalan sapa Misalkan Yang tadi tuh Rizka kan Hai Rizka Welcome Eh bukan gitu Hai Rizka Salam kenal Bukan gitu sih Aduh ribet banget Gue lupa sampe Gara-gara ini tadi Kok mati kameranya Hai Rizka Welcome Kamu stay mana Nah disitu Gue selalu nanya kayak gitu Disitulah terjadi Sebuah Yang Sebuah kejadian Yang sangat-sangat Tidak saya suka Bener Gue jatuh sakit Jadi Gue tuh biasanya Sakitnya itu Pusing kepala Gitu doang kan Pusing kepala Ataupun Mah gue kambuh Atau Puyung-puyung Nah disitu Gue jatuh sakit Di bagian perut Kanan gue Itu tuh kayak Sakit luar biasa Tidak tahu Kenapa Dan mengapa Apa Gara-gara gue siaran Kan gue tuh Kalau siaran tuh Selalu bawa air putih Karena kaos juga Disitu gue duduk Di kasur gue Dan Beberapa hari kemudian Gue tuh Tiba-tiba Di Setiap subuhnya Setiap subuh Perut gue tuh Selalu nyeri Sakit Luar biasa Ketika Pukul Tiga Itu gue langsung Gue tahan dulu Kata gue Itu cuma sakit Biasa Dan gue Turun Karena gue udah gak sanggup Nahan sakit ini Gue turun Lihat Letok-letok pintu Kamar Parang tua gue Dan gue bilang Sambil gue Guling-gulingan Di depan pintu Itu Jerit-jerit Kesakitan Sakit 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 luar biasa Banget Dan akhirnya Gue tuh Nahan sakit Dan di Apa Diurut-urut sama orang tua gue Akhirnya Ilang Gue pahan Dan Beberapa Seminggu Sekali Gue masih siaran Gue tuh gak tau Kalau penyebab itu Mungkin karena gue kecapean Siaran Duduk lama Gitu kan Gak sambil tiduran Karena gue tuh pengen yang Kaya konsisten Dan Gimana-gimana gitu Dan Seminggu kemudian Gue tuh kumat lagi Penyakitnya itu Sakit banget Luar terbiasa Berapa kali Sampai bulan kuasa Tadi gue Sampai batal kuasa Selama dua hari Berapa kali Gue tuh udah berobat Ke Klinik Terus Suntik Ternyata Gak sembuh Sama sekali Gue Banyak banget Beli Obat-obatan Di apotik Ternyata juga Tidak sembuh Dan akhirnya Gue memutuskan Untuk kapus kesmas Tetapi Tidak juga Sembuh Pada akhirnya Gue Pergi ke salah satu Klinik Jauh Dari sini Dari tempat gue Itu Bulan puasa Ya ampun Itu bener-bener Bulan puasa Gue gak puasa Gue batalin Dan gue sempet Yang kayak konsultasi Sama Bang Dis Yang juga Yang gue baru tahu Dia juga perawat Katanya itu tuh Usus buntu Atau segala macam Itu gue udah lupa Chat-chat gue Waktu gue sakit Parah gitu Dan gue tuh Sangat-sangat pucat Nahan sakit Duduk Gitu kan Antriannya panjang Banget loh Disitu tempat berobatnya Ya ampun Kata gue Berarti disini tuh Mungkin sangat manjur ya Dibanding gue Di puskesmas kemarin Sama sekali Enggak diperiksa Cuma ditanya-tanya Dikasih obat Banyak banget Akhirnya Ya udah deh Gue gak minum obat ini Gue berobat lagi Disitu Ya ampun Gue ngejergit Dan choice juga Sampai sakit Gue rugi besar dong Banyak pengeluaran Disitu gue sakit Akhirnya Ya ampun Ya udah deh gue Gak bakalan yang kayak Pengen Bener-bener Kayak Serius ngelipe Ya udah sih Kalo ngelipe Ngobrol doang Gitu kan Gue pas sakit Kemarin Nyempet-nyempetin ngelipe juga Anjir Pokoknya gitu lah Itu pengalaman dari win-win Semoga kalian gak sampe Sakit juga Gak sampe depresi Atau sampe Gila Gara-gara ngejer DJ choice ini Mudah-mudahan ya Karena Ya setiap orang Pasti pengen Nah temen-temen Segitu aja ya Video dari win-win Sebenernya banyak banget Yang ingin menceritain Tapi Bakalan menceritain Pokoknya Selanjutnya nanti ya Karena insya Allah Kalo selanjutnya win-win Masih diberi umur Diberikan kesehatan Insya Allah Bakalan cerita Banyak ke kalian Oke Segitu aja Semoga bermanfaat Teruslah berkonten positif di Spon Radio Terus lagi semangat ya Walaupun kalian gak choice Tapi kalian harus mencari sahabat yang baik Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax